Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu Dan salawat serta salam Semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Amma ba'ad Jama'a Rahimahkumullah Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu yang telah Mengkaruniakan kepada kita kehidupan ini Kehidupan yang penuh dengan Kesenangan yang berbalut Dengan kesedihan Banyak diantara kita yang hidup Susah Tapi sebenarnya Kesusahan itu Tidak lebih besar dari Kesenangan yang didapatkan Allah mengatakan Fa'inna ma'al usri usrah Inna ma'al usri usrah Sesungguhnya Bersama kesulitan itu Ada kemudahan Ini pernyataan Allah Allah mengatakan hal itu Lalu Allah tekankan lagi Agar kita percaya Atau semakin yakin Semakin tentram hati kita Untuk meyakini bahwasannya Bersama Kesusahan Pasti ada kemudahan Bahkan Allah Jalla Jalalu Telah Menentukan Wasiat rahmati Kula syi'i Kata Allah Sesungguhnya rahmatku itu Meliputi segala sesuatu Tinggal kita nih Mau gak dapat rahmat Allah S.W.T Taib Ana gak berbicara panjang Tentang hal itu Karena Banyak Curhatan yang masuk Banyak pertanyaan yang masuk Baik via konsultasi Islam Atau via WA Yang kadangkala untuk menjawab Satu per satu Ana sulit melakukannya Maka lewat Lewat Video ini nih Ana akan menyampaikan Bagaimana Sikap seorang hamba Tatkala dia Dililit hutang Baik itu hutang Masa lalu Atau hutang yang baru Baik itu hutang Yang ada ribanya Yang tentunya dia diminta Untuk bertobat Meninggalkan riba itu Atau tidak Beberapa langkah Yang harus kau lakukan Yang pertama Adalah bersabar Kenapa Allah sudah Menentukan Fa'innan nasra Ma'asabri Sesungguhnya kemenangan Itu bersama Kesabaran Maka hendak langkah bersabar Menghadapi kondisi tersebut Tidak perlu Tidak perlu mengatakan Andai kata Aku tidak pinjam Andai kata Aku tidak Ketemu sama fulan Yang menjadi perantara Kita jadi pinjam sama dia Tinggalkan semua itu Rasulullah SAW Mengatakan Al-mu'minul qawi Khayrun wa ahabu ilallah Minal mu'minid za'if Mu'min Yang kuat Tentunya kuat imannya Yang menjadi faktor pertama Kekuatan seorang mu'min Itu lebih baik Dan lebih dicintai Allah Daripada mu'min yang lemah Dan di semua Ada kebaikan Artinya di setiap diri Seorang mu'min Itu ada kebaikan Kata Nabi SAW Bersemangatlah engkau Untuk meraih Hal-hal yang bermanfaat Buat diri Apa saja Bila hal itu Bermanfaat Buat kita berusaha Ya kita ini sabar Sambil berusaha Sambil kerja Sambil berusaha Untuk Untuk menabung Untuk yang lainnya Wasta'in billah Dan kau minta tolong Sama Allah Jangan kau jadi orang yang lemah Yang putus asa Yang tidak mau bertindak Bahkan tidak sedikit Orang yang gara-gara Utang bunuh diri Anak pernah dengar Dari Ustaz Abduh Tuasikal InsyaAllah Kalau Anda tidak salah Ketika Anda berangkat ke rumahnya Bagaimana di Gunung Kidul itu Menjadi daerah Yang rawan Bunuh diri Di Indonesia Kalau tidak salah Nomor satu Rata-rata Permasalahnya Masalah Ekonomi Ada istri yang punya Utang 20 ribu Akhirnya bunuh diri Jangan Kau jangan menjadi orang yang lemah Jangan mau Kau jadi Budaknya syaitan Kau minta tolong Sama Allah Di sini Pesan Nabi Anni fa'altu katha Wa katha Kana katha Wa katha Andai kata aku melakukan ini Pasti yang terjadi seperti ini Jangan Fa'inna lau taftah Amal syaitan Lau itu Andai kata Andai kata itu Membuka amalan syaitan Udah yang udah terjadi Sudah Kau serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Jangan sampai Hutang itu Membuat dosa yang lebih besar Karena Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sendiri berlindung Dari hutang Karena hutang itu Bisa mengantarkan engkau Kepada kebohongan Ingkar janji Dan hal-hal lainnya Dan menyebabkan Hidupmu susah Di dunia dan di akhirat Kau tahu Orang yang mati syahid Diampuni semua dosanya Kecuali satu hutang Yaudah kau Udah harus berusaha Untuk bersabar Dan berusaha Kerja Cari kerjaan Hal kedua Kurangin Kebutuhan Kau-kau punya hutang Kurangin kebutuhanmu Kau punya HP Oh HP ku harganya Dua juta Jual Beli yang satu juta Satu juta buat Bayar hutang Makan Oke aku punya hutang Udah aku puasa Puasa Gak masalah Minta keluarga puasa Ini Aba punya hutang nih Jangan sampai punya hutang Tapi Hidup bermewahan Punya hutang Merasa Yaudah memang gak bisa bayar Oke kau gak bisa bayar Kau bersabar Kau ada usaha Salah satu usaha Mengurangi Kebutuhanmu Jangan kau meremehkan hutang Umpamanya sebulan tuh Kau punya pemasukan 2 juta Hutangmu 100 juta Yaudah Dari 2 juta itu Kurangin apa Listrik Lampu Beli yang kecil TV Matikan Gak usah nonton TV Untuk sementara Usaha aja Allah ngeliat kau berusaha Karena apa Karena tuh orang-orang Yang duitnya ada di dirimu Mereka punya hak sebenarnya Untuk memenjarakan dirimu Kalau kau gak mau bayar hutang Atau kau tidak bisa membayar hutang Maka Jangan sampai kau merasa Udah gak mungkin Aku bisa bayar Lalu kau Udah hidup Seenakmu gak Kau tetap harus berusaha Dengan mengurangi Kebutuhanmu Dan Jangan cuma cari Satu jalan keluar Cari baju jalan keluar Yang ketiga Kau harus datang Ke orang-orang yang Punya duit Yang duitnya ada di dirimu tuh Yang kau berhutang kepada mereka Kau datang Jangan malah kau kabur Karena kebanyakan orang Kalau punya hutang Itu dia tidak mau ketemu Kepada Para pemilik uang Dia berusaha untuk melarikan diri Ketika datang tuh orang Nagih Datang ke rumahnya Kita ngomong Katakan abang gak ada Tau fulan Datang Keluar dari pintu belakang Itu sebagai tanda Kau sudah gak mau bayar hutang Jangan Kau seharusnya datangin mereka Sebelum mereka mendatangin kau Supaya Kau tunjukkan kepada Allah Keseriusanmu Untuk membayar hutang Dan kau tampakkan kepada Pemilik uang Kalau aku ada niat Untuk membayar Dan tolong Minta kepada mereka Untuk Ditunda Karena kadangkala kita Gak mau ketemu tuh Sama orang yang Yang berpiutang Ya berpiutang Yang punya uang Yang uangnya ada pada dirimu Agar mereka juga Bisa berlapang dada Dan mungkin mereka juga Akan mengikhlaskan Karena tau fulan ini Benar mau bayar hutang Jangan kau datang Kesana Dengan penampilan Masya Allah Dengan motor yang bagus Yang seharusnya kau bisa jual Kau katakan Iya aku Pakai kerja itu motor Iya kau bisa beli yang lebih murah Sehingga pemilik uang itu Lihat kau benar-benar Gak mampu Jangan sampai nih Ada orang yang ditagih hutangnya Malah dia marah Aku tidak akan bayar Iya Kau tidak akan bayar Allah akan menghancurkan Taib Taib Yang keempat Engkau perbaiki Hubunganmu Dengan Allah Kita kalau memperbaiki hubungan Sama 10 orang Kadang-kadang susah Tapi kita memperbaiki hubungan Dengan satu zat Yang dia itu Maha pengasih Dan maha penyayang Dia cinta sama Hamba-hamba Itu lebih mudah Daripada kau cari Muka ke 10 orang Kau perbaiki hubunganmu Sama Allah Jalla jalla Sehingga disitu Allah akan memperbaiki Hubunganmu Dengan semua orang Semua orang Allah bisa Inna ma Amruhu Iza Arada Shai'an Ayyakula Lahukun Fayakun Tuh Allah Kalau ingin Menentukan sesuatu Allah tinggal ngomong Kun Terjadi langsung Maka kau perbaiki Hubunganmu dengan Allah Perbaiki Jawa Allah akan perbaiki Hubungan kita Sama manusia Ini Poin ini Sebenarnya Berguna untuk Semua orang yang punya Masalah Bukan hanya Urusan utang Kau punya masalah Di tempat kerjamu Suami punya masalah Sama istrinya Istri punya masalah Sama suaminya Maka tanggamu Siapapun Kau perbaiki Hubunganmu Sama Allah Allah itu Ala kulli Shai'in Qadir Allah berfirman Di surat An-Nahl Ayat 97 Man Amila Salihan Min Dhakarin Au Untha Wah Hua Mumin Barang siapa yang Beramal Soleh Baik itu Lelaki Atau Wanita Wah Hua Mumin Dan dia dalam Kondisi Beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Kata Allah Pasti Kita akan Berikan Penghidupan Buat dia Yang baik Pasti Allah Yang janji Ketika kau Beramal Soleh Kau Kuatkan Keimananmu Dan kau Senantiasa Mengamalkan Amalan Soleh Allah Akan Berikan Kehidupan Kepadamu Yang Baik Bukan Allah Akan Buat Kau Kaya Enggak Bukan Allah Akan Buat Mobilmu Jadi Baru Enggak Banyak Orang Yang Mobilnya Baru Enggak Bahagia Tapi Allah Akan Berikan Kebahagiaan Kepadamu Kau Beramal Soleh Dan kau Beriman Kepada Allah Dan kata Allah Kami Benar-benar Akan Memberikan Kepada Mereka Pahala Balasan Dengan Yang Lebih Baik Dari Apa Apa Yang Mereka Amalkan Allah 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 Kasi Kita Balasan Yang Lebih Baik Daripada Amalan Kita Artinya Kalau Kita Beramal Mungkin Kita Pantas Digaji 10 Ribu Pekerjaan Kita Pantas Digaji 15 Ribu Pekerjaan Kita Sebulan Pantas Digaji Umum 5 Juta Allah Kasi Lebih Baik Dan di surat At-Talak Ayat 2 dan 3 Allah katakan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Yakni hubunganmu kau perbaiki sama Allah Allah akan kasih jalan keluar buat kau Dan Allah akan kasih kau rizki Dari arah yang tidak kau sangka-sangka Kita ini punya pemasukan jelas Kerjaan kita gajinya 3 juta per bulan Anda punya utang 100 juta Engkau berpikir sampai kapan Anda bayar Kalau 3 juta itu Anda berikan saja Butuh waktu berapa bulan 10 bulan 30 juta Berapa bulan jadi 30 bulan lebih Ia 30 bulan kira-kira Kau makan apa Tapi kalau kau bertakwa kepada Allah Allah akan kasih rizki dari arah yang Tidak disangka-sangka Artinya duit itu datang Rizki itu datang Kau tidak nyangka Kau bisa duit ini datang Allah Kau gantung hantimu kepada Allah Dengan penuh keyakinan Apa yang akan terjadi Allah akan cukupi Allah akan cukupi Kau tahu kisahnya Nabi Ayub AS Kehilangan semua hartanya Kehilangan semua anaknya Allah ganti buat dia Tawakkal Allah Allah itu pasti menyampaikan Apa yang sudah dia tentukan Urusan Allah Sudah Allah selesaikan semuanya Allah telah menentukan Ketentuan-ketentuan Itu untuk segala sesuatu Maka kau tinggal perbaiki hubunganmu Sama Allah Supaya Allah berpihak makhau Yang kelima Banyak istighfar Itu termasuk Yang keempat sebenarnya Memperbaiki hubungan Sama Allah Kau banyak dosa Kau mungkin banyak Kemaksiatan yang kau lakukan Atau kau merasa Aku tidak pernah berbuat dosa Tuh Salah satu yang sudah Menjadi dosa kau itu Kau merasa Tidak pernah berbuat dosa Kita makhluk yang penuh Kesalahan Maka dosa itu wajar Maka kita istighfar Minta ampun semua Di waktu-waktu khusus Kau minta ampun Nabi Nuh AS Ketika berdakwah Kepada kaumnya Di surat Nuh Ayat 10 dan 12 Apa kata Nabi Nuh Kepada kaumnya Fakultu Fakultu Aku katakan Kepada mereka Beristighfar lah Kalian Kepada Rob Kalian Sesungguhnya Dia itu Maha pengampun Dia akan mengirimkan Buat kalian Air hujan Yang deras Yang berkesinambungan Dan dia akan tambahkan Buat kalian Harta Harta Dan anak-anak Dan dia akan menjadikan Buat kalian Taman-taman Kebun-kebun Dan menjadikan sungai-sungai Buat kalian Istighfar Yang ke-6 Kalau engkau Berhutang Dan engkau Bertekad dalam dirimu Memang untuk membayar Utang itu Maka kau Harus husnudhon Sama Allah Dan kau harus Tumbuhkan keyakinan Kepadanya Kalau Allah Akan bantuin Engkau Itu Buat orang Yang ketika Pinjem duit Dia niat Dia butuh duit itu Ketika berhutang Dan dia berazam Untuk membayarnya Dirwetkan oleh Imam Bukhari Dari Nabi S.A.W Beliau bersabda Man akhada Amwal anas Yuridu ada'aha Adalahan Barang siapa Yang ambil uangnya orang Dan dia niat Untuk mengembalikannya Membayarnya Allah akan bayarin Buat dia Tapi kalau kau niat Niatnya gak mau bayar Maka gak akan Allah bayarin Awal kau pinjem itu Itu menuntut kau bertobat Karena kau niat tidak bayar Tapi kalau kau niat bayar Dari awal kau pinjem Ada niat mau bayar Bukan gampang-gampingin InsyaAllah Fulan gak Gak apa Gak Gak bayar pun Gak apa-apa Kau niat gak bayar Kalau gitu Maka Allah akan bayarin Adalahan Dan Nabi S.A.W Bersabda dalam hadith yang lainnya Mengatakan Inna Allah Ma'addain Hatta yakdiya Dainahu Malam yakun Fima yakrahullah Allah itu akan bersama Orang yang berhutang Sampai dia lunasin Sampai Allah lunasin Utangnya itu Sampai dia juga Melunasin utangnya Selama dia itu Tidak berhutang Untuk hal yang Dilarang sama Allah Dibenci sama Allah Tuh Kalau kau utangnya riba Kau niat mau bayar Tapi kau telah melakukan Sesuatu yang Dibenci sama Allah Maka Allah gak akan bayarin Kau akan dibiarkan Bayar sendiri A'udzubillah Jemaah Ingat Hadith ini Suhaid diriwayatkan oleh Syekh al-Bani Al-Masuh Suhaid bin Majah Taib Yang ketujuh Yang ketujuh Baca doa Ini Ini amalan Ya Doa ini Kau hafalin Kau baca Kau catat Doa-doa yang diajarkan Nabi SAW Untuk orang yang punya utang Dan kau Menghadap kepada Allah Berdoa Yakin kalau Allah Akan mengabulkan Dan jangan berhenti Kau terus ketuk pintu Allah Terus minta Terus minta Akan dibukain Insya Allah Jangan putus asa Ketuk sepuluh kali Ketuk seratus kali Oh kali manusia Kau cuma punya Jatah tiga kali Minta izin sama dia Tapi kalau sama Allah Terus-terusan Bahkan Allah Cinta Allah cinta banget nih Sama orang yang bersemangat Sama orang yang bersemangat Berdoa dan Tidak putus asa Berdoa Berapa tahun Ustaz berdoa Sampai dibayarin Sama Allah Dan jangan putus asa Kau cari waktu-waktu Mustajab Ya Seperti sepertiga malam Akhir Pada hari Jumat Antara adhan dan Komat Ketika kau Musafir Ketika kau berpuasa Dan nih Ada beberapa doa Yang diajarkan oleh Nabi SAW Yang cocok untuk Kau amalkan Yang pertama Doa Dari Nabi SAW Diluatkan oleh Imam Tirmidhi Dari Ali bin Abi Talib Radhiallahu ta'ala Anhu Bahwa Ada seorang yang datang Menjumpai Ali bin Abi Talib Orang ini datang Dan dia Melaporkan kepada Ali kalau dia Tidak bisa Melunasi Hutangnya Dia itu budak Yang hendak Membebaskan dirinya Tapi dia udah Nggak mampu Artinya Yang harus dibayar Terlalu berat Dan mungkin Hasil Kerja dia Tidak Sesuai Maka dia minta Tolong Ali Membantunya Apa kata Ali bin Abi Talib Ala U'allimuka Kalimat Ini budak Minta tolong Sama orang Kadang-kadang kan gitu kan Kita minta tolong Cari orang Pak Bisa nggak bantuin Anang lunasin Hutang kita Itu terjadi Apa kata Ali bin Abi Talib Ala U'allimuka Kalimat Maukah engkau Aku ajarin Beberapa kalimat U'allimuka U'allimuka Sihir Emas Atau pera Sebesar Kulung Hutang Allah akan bayarin Buat kau Allah yang akan lunasin Buat engkau Baca doa ini Apa doanya Allahumma Allahumma Wa agnini Bifadlika Amman Siwa Dan Kayakan Aku Cukupilah Hamba Ya Allah Dengan Karuniamu Supaya tidak Butuh Dengan Selain Siapa saja Baca itu doa Allahumma Kfini Bi halalika An haramika Wa agnini Bifadlika Amman Siwa Itu doa yang pertama Hadis ini Dilwetkan oleh Imam Tirmidin Dan hadis ini Sahih Yang kedua Hadis yang dilwetkan Imam Tabrani Dari Anas bin Malik Radiyallahu Ta'ala Anhu Qala Qala Rasulullah Salallahu Rasulullah Salallahu Bersabda Ma Asaba Affan Ana Baca hadis Yang selanjutnya Jadi Hadis ini Dari Anas bin Malik Qala Rasulullah Salam Li Mu'ad Rasulullah Salallahu Salam Bersabda Kepada Mu'ad Bin Jabat Nabi Ngajarin Amalan Buat Seorang Sahabat Ala U'allimuka Dua An Tad'u Bihi Mau Mau Engkau Aku Ajarin Sebuah Doa Yang Kau Berdoa Dengan Ajarin Sebuah Amalan Kalau Kau punya Utang Sebesar Gunung Uhud Uhud Dilembarkan Buat Dilembarkan Mudah Untuk Dilunasi Oleh Allah Kalau Kau Punya Hutang Sebesar Gunung Uhud Allah Akan Lunasi Buat Engkau Kul 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 Mu'ad Katakan Ya Mu'ad Bacalah Doa Ini Ya Mu'ad Maka Ana Sampaikan Kepada Antum Semua Dan Buat Ana Sendiri Katakan Doa Ini Doa Ini Bunyinya Allahumma Malika Al-Mulki Tukti Al-Mulka Man Tashak Watan Zihul Mulka Mimman Tashak Watu Zuh Man Tashak Watu Zil Man Tashak Biyadika Al-Khayr Inna Ka Ala Kulli Shay In Qadir Rahman Al-Dunya Wal-Akhira Warah Rahimahuma Tu'tihuma Mantashak Watamna' Uminhuma Mantashak Irhamni Rahmatan Tugunini Biha'an Rahmatiman Siwa Nanti Ana ulang Ana akan Bacakan Artinya Ya Allah Malikal Mulk Pemilik Segala Kepemilikan Allah Yang memiliki Segala Galanya Engkau Memberikan Kerajaanmu Kepemilikanmu Kepada Siapa Engkau Kehendaki Engkau Cabut Dari Siapa Engkau Kehendaki Engkau Mulihakan Orang Yang Engkau Kehendaki Engkau Hinakan Orang Yang Engkau Hendaki Di Tanganmu Segala Kebaikan Ya Allah Dan Engkau Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Rahman Dunya Akhirat Engkau Pengasih Dunia Dan Akhirat Dan Engkau Adalah Maha Penyayang Untuk Keduanya Engkau Memberikan Keduanya Keduanya Memberikan Dunia Dan Akhirat Kepada Siapa Engkau Kehendaki Dan Engkau Menghalangi Dari Dunia Dan Akhirat Siapa Engkau Kehendaki Ya Allah Rahmati Hamba Ya Allah Rahmatmu Yang Dengan Rahmatmu Engkau Mencukupi Aku Dari Rahmat Selain Hadith Ini Dilwetkan Oleh Oleh Tabrani Dan Disuhahikan Al-Sheikh Albani Rahimahullah Allahumma Malik Tukti الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيم هما تُؤْتِهُمَا من تشاء وتمنع من هما من تشاء إِرْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَا Baca tuh doa dan masih banyak doa-doa yang lainnya tapi yang jelas tuh beberapa langkah agar engkau bisa membayar hutangmu melunasi hutangmu kita mulai dari yang pertama ingatkan yang pertama apa bersabar yang kedua bersabar sama berusaha yang kedua mengurangi kebutuhanmu pengeluaranmu dikurangin kau sisihkan sebagian untuk untuk membayar hutang yang ketiga kau jangan melarikan diri tapi kau datangin orang-orang yang punya uang itu yang uangnya ada di dirimu kau minta maaf sama mereka minta ditangguhkan yang keempat kau perbaiki hubunganmu sama Allah SWT yang kelima kau banyak istighfar yang keenam kalau kau waktu hutang memang niatmu bayar kau harus husnudon sama Allah Allah akan bayarin hutangmu insyaAllah dan yang ketujuh baca doa mungkin itu yang bisa anda sampaikan semoga bermanfaat Barakallahu fikum semoga hutang-hutang Ya Allah kami berdoa memohon kepadamu Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi wabarakatuh